Hai Anies akan dihalang-halangi dasarnya apa itu dulu karena dia tidak mau dulu satu media dalam perundingan untuk kontinuiti dia mau jenis kalau gitu ajukan siapa Ganjar silahkan ajukan siapa sih silahkan ajukan kalau saya uji itu yang anda mau lakukan apa meneruskan Jokowi meneruskan korupsi meneruskan kerusakan ekonomi karena bangsa ini di rusak oleh mereka yang tidak punya prinsip sebegitunya ya si Gerung Roky Gerung menyerang Pak Jokowi dan juga Pak Ganjar ya dan menurut Gerung itu sebegitu hebatnya seorang Anies Baswedan tadi dia bilang ya bahwa negara ini dihancurkan oleh orang yang pelin-pelan lu yang pelin-pelan itu siapa bukannya Anies yang mengkhianati Demokrat ngomong seenaknya yang diwariskan Jokowi soal ekonomi memburuk dan juga ingin meneruskan korupsi lalu apa Roky Gerung itu nggak melihat ya begitu perubahan yang sangat luar biasa di kemimpinan Pak Jokowi selama 9 tahun ini ekonomi juga tumbuh infrastruktur di seluruh Indonesia juga menjadi lebih baik lu yang korupsi itu siapa kau omong korupsi korupsi emangnya Pak Jokowi korupsi emangnya keluarga Jokowi korupsi kan enggak kan gitu kok dimatarok ke Gerung itu Jokowi dan Ganjar itu enggak ada baik-baiknya sedangkan Anies dipuja setinggi langit gitu loh kalau ada masalah sedikit Jokowi lagi ada di sasaran penjegalan lah apalah padahal nih ya Pak Ganjar itu sangat dicintai oleh warganya warga Jawa Tengah berkat apa Nah salah satu program yang berhasil nih ya yakni sekolah gratis untuk warga yang tidak mampu dan kemarin juga dikunjungi Pak Jokowi dan Pak Jokowi berharap program dari Ganjar ini terus dilanjutkan untuk se-Indonesia loh ini program yang berguna loh kok yang diwariskan hanya korupsi dan keterpurukan ekonomi lihat ini betapa betapa warga ya warga di Jawa Tengah mengeluarkan Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Jokowi berikut ini videonya hai 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 dengarkan kopi gerung hai 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 bukti kecantian warga pada Pak Ganjar Pranowo ini berkat di Sidoarjo ini Jawa Timur ya ini ya Pak Ganjar suruhan hati warga Jawa Tengah pati orang pati siswi di pati anak dari seorang ibu yang bekerja dompet menjadi dompet di tetangga saya ditinggal seorang ayah sejak umur 8 tahun dan saya kangen sekali oleh sosok seorang ayah dan setelah saya sekolah disini saya senang saya mempunyai ayah itu Pak Ganjar yang telah memberikan sekolah gratis tidur di asrama dan saya Hai ingin mengucapkan terima kasih karena Pak Ganjar telah memberikan semua itu program yang sangat berguna bagi warga saya sedih Jawa Tengah maka Pak Ganjar harus pensiun dari masa jebatannya terus siapa sosok ayah saya sekarang sambil menangis ya menganggap Pak Ganjar sebagai ayah saya tidak mau kehilangan Pak Ganjar Pak Ganjar sudah berarti bagi saya begitu ceritan salah satu siswi di pati karena mendapatkan sekolah gratis ya di Jawa Tengah dan ini waktu kekunjungan Pak Jokowi berkajar ke sekolah gratis di Jawa Tengah di Semarang adalah program pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan diprakarsai oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo yang berdiri pada tahun 2014 program pendidikan berbasis boarding seluruh biaya sudah ditanggung oleh pemerintah melalui APBD siswa mendapatkan sandang pangan dan bapak untuk di SMK Negeri Baudering Jawa Tengah ini seluruh siswanya berada di asrama dan setelah lulus para peserta didik diberikan fasilitas untuk didorong setelah masa keterserapan lulusannya baik itu bekerja juga di berbagai industri bekerja di pemerintahan sebagai TNI Polri maupun sebagai para wirausahawan ini loh bukti rekam jejak Pak Ganjar apakah rekam jejak anis rogi gerung sumur sapan bambu getah getik Hai apa gunanya itu ya Alhamdulillah bisa memberi motivasi kepada anak-anak yang jelas motivasi pada anak-anak dan pada kami semua seneng komentar warga di Jawa Tengah tamur aduk para guru para siswa tadi ini alat apa fungsinya untuk apa disuruh menjelaskan kepada pemerintah Jawa Tengah kepada Bapak Jokowi kepada Bapak Gajar terima kasih sudah memberikan sekolah gratis SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang saya nyaris tidak bisa melakukan sekolah karena biaya tetapi karena ada sekolah jatuh ini saya bisa melanjutkan sekolah jol kalau boleh meminta saya ingin Bapak Presiden menyediakan sekolah program gratis ini disuruh disuruh profesi agar anak-anak yang kurang mampu dan anak-anak yatim biatuh seperti saya bisa berkesempatan untuk melanjutkan sekolah ini loh gagasan dari Pak Ganjar seperti ini lah kok cuma korupsi dan keterburukan ekonomi apanya sebuah tuh dengerin yang sangat bagus dari Pak Gubernur Jawa Tengah dulunya ini BLK kemudian digeser menjadi SMK dan khusus untuk keluarga keluarga-keluarga yang tidak mampu pertama itu bagus dari keluarga keluarga kedua mampu tidak dibungut biaya dan justru dibiayai semuanya dari pemerintah provinsi seragam sepatu dan lain-lain makan karena boarding school bagus yang kedua saya melihat juga sarana-prasarana kalau saya melihat SMK di provinsi yang lain ini juga jauh lebih bagus mesin-mesinnya sampai ke sini lah bukti ya mesin dasar sampai CNC semuanya Jokowi kemudian melingkan dengan industri di sini juga sudah melingkan bahwa beliau ini sangat mempedulikan kursus bahasa Jepang untuk mendapatkan biasiswa di bukan untuk kebijakan yang aneh-aneh ini juga bagus menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan bagi siswa-siswi atau bagi orang yang tidak mampu ini nanti saya akan perintah mendikut datang ke sini seakan-akan mendewakan aneh-aneh lagi seakan aneh sini tidak ada cacat yang sama sekali untuk waktu yang gede selamat menikmati